Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Ordana ini adalah video seri bongkar teknik forex dimana kita akan menceritakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel trading di forex dan gold market trading yang pertama itu kita ada trading GBP Jepang yen dengan menggabungkan antara candlestick H4 ya di jam 8 jam 12 siang lalu dengan konteks market breakout and retest untuk entry lakukan sell dari itu dapet 70 hingga 80 pips trading yang kedua saya lakukan tradingan buy di gold dan itu cut loss 65 pips dan disitu ada mistake ya yang nanti akan saya jelaskan pada grafik mistake nya itu dimana dan itu kita cut loss sekitar 67 pips tradingan ketiga kita ada trading di EURUSD sell ya dan itu dapet 100 pips itu pada saat dia terjadi rejection fake out di Quasimodo level ya kita tahu Quasimodo level merupakan level area supply yang kuat kalau misalkan dia ada rejection di level tersebut sangat potensial untuk entry oke sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like subscribe dan share untuk juga link di bawah ini deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note mari kita masuk ke konten materi oke guys sekarang kita udah mulai masuk ke konten materi dan yang pertama gue akan bicarakan adalah tradingan sell di GBP Jepang yen ini pada tanggal 23 hari Jumat ya dan ini kita ilustrasi disini trading sell 182.20 stop loss 50 pips TP untuk TP pertama yang kita ambil itu 70 pips ya jadi sekitar risk rewardnya 1 banding 1,4 nah untuk tradingan ini gue akan langsung masuk breakdown strateginya itu kita kombinasikan antara candlestick H4 ya di jam 8 hingga jam 12 siang digabungkan dengan konteks market breakout and retest yang terjadi di sesi London ya jadi range-nya sesi Asia di break kita entry pada saat retest gue juga pernah bikin video mengenai konteks market linknya gue taruh di video di deskripsi di bawah oke kita akan naik ke H4 ya ini grafik dari GBP Jepang yen pada tanggal 23 Juni ya dan ini terjadi kita lihat trend direction ya dan support resistance dan price action seperti apa jelas trendnya naik namun kalau kita perhatikan disini ya dia ada candle dengan ekor panjang atas bawah ya itu spinning seperti ini ini artinya indecision nih kalau indecision berarti biasanya dia akan tembus atas atau tembus bawah dan kita bisa manfaatin ekor-ekor ini untuk tradingnya dan ini terjadi terlihat bahwa candlestick patternnya terjadi dia nembus sedikit inside bar ya kalau kita ganti jadi bar ini kelihatan nah lalu dia turun ya candle turun ini terjadi di jam 8 candle jam 8 yang artinya tutupnya di candle jam 12 siang sebentar ya saya kasih lihat nah disini candle jam 8 yang artinya dia tutup di candle jam 12 siang lalu kita masuk ke lower time frame karena disini terlihat bahwa candlesticknya bagus ya jadi dia merah dengan cukup kuat seperti ini setelah dia nembus atas ini disebut dengan false break jadi dia false break seperti ini potensi untuk dilakukan sell di next candlenya jika terjadi retest dan kita turunin ke lower time frame nah candlestick tadi ya yang hampat dia candlenya bearish dan hampir-hampir marubozu di hampat setelah dia ngebreak sedikit resisten disini yang disebut dengan false break tadi itu karena dia candlenya jam 8 tutup jam 12 ya itu kalau kita perhatikan disini maka ketika jam 12 itu candlenya di bawah sini ya dan kita pastikan jadi context market breakout jadi artinya disini kita pakai kill zone ya indikator untuk sesi asia yang kotak warna biru pastikan dia terjadi ngebreak ya di bawah daripada rangenya sesi asia supportnya disini sesi asia itu jam sekitar jam 7 hingga jam 11 siang artinya setelah jam 11 siang 11.30 jam 12 seperti itu itu sudah di luar dari rangenya sesi asia dia sudah tembus ke bawah kita tunggu retest ya di kisaran atas kita bisa ganti jadi line nah seperti ini dia ada base dulu sebelum dia drop artinya break setelah dia ngebreak biarpun sedikit ya minimal 3 pips kita tunggu koreksi ke area atas ya paling tidak dia kembali ke base nya untuk lakukan entry sell kita bisa pasang sell limit disini saya pasang 182.20 karena dia sudah cukup kuat ya naiknya sudah cukup lumayan naiknya sudah setengah daripada range nya kita masuk entry sell disana kita pasang stop loss untuk TP1 kita pasang 1 banding 1.4 dan itu dapat sekitar 70 hingga 80 pips ya untuk GBP Jepang Yen oke jadi ini smooth lancar untuk tradingan si GBP Jepang Yen next nya gue akan bahas si gold ya ya ini adalah tradingan untuk gold pada hari Selasa 27 Juni ya dan kita lakukan buy disini ilustrasinya 19.25 pasang stop loss 67 pips ya dia sempat naik sedikit turun ngayun-ngayun lalu dia akhirnya kena stop loss ya kita cut loss sekitar 67 pips nah disini saya melakukan mistake mistake nya dimana kita naikin ke H4 dulu ya kita naikin ke H4 nah kalau kita perhatikan disini candle yang menjadi acuan saya adalah candle jam 8 hingga jam 12 siang ketika dia terjadi bullish quad ya dan artinya next candle nya saya harapkan terjadi retest untuk entry buy dan itu yang saya lakukan tapi letak kesalahannya adalah nah tapi letak kesalahannya adalah disini ya kalian perhatikan ini adalah indikator sesi Asia kita entry di buy di 1925 dan dia tidak terjadi breakout dulu ke atas ya jadi dia tidak terjadi konteks market break and retest dan ini membuat trading nya harusnya menjadi tidak valid ya kadang-kadang kita suka lupa atau kita suka tidak lihat dan kita miss dengan keadaan-keadaan yang terjadi di market dan itu lumrah yang penting tidak terlalu sering kita melakukan mistake ya dan ini 67 pips oke next nya gue akan bahas di EURUSD ya ini adalah ilustrasi untuk tradingan sell di EURUSD yang terjadi hari Selasa juga tapi tradingnya agak lama ya 2 atau 3 hari karena patternnya pattern gede di H4 ya nah ini tradingannya dari hari Selasa juga Selasa malam itu kita entry ketika dia terjadi rejection di level C ini 1.0954 SL 50 pips dengan TP 100 pips 1 banding 2 itu dapat dan itu baru kenanya di hari Jumat ya dan ini cukup jelas patternnya kalau kita lihat di H4 nah kita perhatikan ini namanya pattern yang namanya Quasimodo ya atau bisa juga disebut head and shoulder tapi agak berbeda sedikit karena kalau head and shoulder itu biasa neckline-nya rata ya kalau kalian pelajari di technical analysis kalau Quasimodo dia bentuknya seperti ini high low higher high lower low dan disini terlihat lower low-nya sangat jelas dengan candle merah yang sangat kuat ya lalu kita marking di area atas disini ini adalah level key M level ya kita marking di ekor-ekornya di atas nah lalu ketika harga menembus ke sana pastikan dia terjadi rejection dan kita harus turun ke lower time frame nah disini konteks marketnya adalah fake out ya jadi ini range-nya CC Asia di hari tersebut setelah range CC Asia ini selesai ya saya juga bikin video mapping forex untuk hari tersebut ya dan ketika dia naik disini terjadi rejection ini konteksnya namanya fake out ya karena ada level supply kuat di atas daripada range-nya CC Asia dan itu membuat terjadi fake move ya jadi gerakan naik ini ketemu level yang lebih kuat dia fake out dan akhirnya dia jatuh ya oke dan ini meskipun jatuhnya agak lama tapi tetap valid ya karena konteks marketnya dapat lalu rejectionnya dapat lalu level kuatnya juga dapat sehingga kita tidak perlu melakukan apa-apa hanya perlu set lalu forget ya untuk tradingnya hingga menuju ke TP tentunya kita bisa manage juga biasanya saya lakukan seperti ini 1 banding 1,4 ya kalau kalian mau ambil 1 TP doang biasanya seperti itu jadi kalau kalian entry pasang stop loss TP-nya cuma mau 1 kalian pasang aja 1 banding 1,4 artinya risk to reward ratio cukup baik kalau kalian trading probability-nya misalkan di 60% itu tetap profitable dalam jangka panjang oke sekian video hari ini semoga bisa membantu dalam trading anda dan seperti biasa plan you trade trade your plan be disiplin tetap konsisten I'll see you guys in my next video bye